Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika kalian memberikan sebuah pemahramatan yaitu salam Hendaklah kalian menjawab dengan jawaban yang lebih baik atau sama Kalau orang Assalamualaikum jawabannya Waalaikumussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah الذي أكرمنا بإبراز نور حبيبه المصطفى وقد جعل الله عند ذكر سيرة الأولياء والأمياء نزول الرحمة والعافية والشفاة فعوما درجة أهل الاتباع بهم والاختباء وكانت لهم محبة الله وحسبهم ذلك وغفا يا بختمد النبي في كل حال اختفى على قدم صدق من أهل الهما والوفاة هم الرجال الآكابر هم هم الشرفة اللهم صلِّ وسلِّم عَهَل سيدَ مُحَمَّدٍ قِبِّ الْغُلُوبِ وَدْوَرِهَا وَعَافِيَةِ الْأَبْلَالِ وَشِفَائِهَا وَنُورِ الْأَبْصَارِ رَضِيَائِهَا وَقُبْدِ الْأَرْوَاحِ وَغِلَائِهَا وَعَلَى آيِهِ وَأَصْحَابِهِ وَإِخْوَانِهِ وَذْرِّيَّتِهِ وَمَنْ سَلَكَ عَلَى مَنْهَدِهِهِ إلى يوم اللقاء أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن القليل وهو أستهو الضائرين أعوذ الله من الشيطان الرجيم وما أرسالك إلا رحمة للعالمين وقال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجدنة عرضها السماوات والأرض معدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما رواه الإمان بخاري كل أمتي يدخلون جنة إلا من أباكين ومن يأبأ يا رسول الله قال من أطاعني دخل جنة ومن عصاني فقد أبأ صلى الله العظيم وصلى رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب يشرح دي صدري ويسر دي أقري وحل العقولة من لساني يَفْقَهُ قَوْلِ بِجَاهِ النَّبِيِّ وَصَّحْبِي وَالْعَدِينَ يَفْقَهُ سُراً جُلِي جُلَ عليم scaling Dan arahan daripada beliau Mudah-mudahan Allah berikan rahmat kepada beliau Berikan keabunan kepada beliau Juga yang bersama-sama kita hormati Ustaz Iblis sebagai tarikh yang luar biasa Penghafal Al-Quran Masya Allah Beliau baca Al-Quran dengan hafalannya Baginda Rasulullah SAW menjelaskan Bahwa orang yang hafal Al-Quran nantinya di hari kiamat Akan diberikan sebuah penghargaan Bapak ibunya dihadapkan di hadapan manusia Kemudian sang anak yang hafal Al-Quran tadi Memasangkan sebuah mahkota kepada ayah dan ibunya Mahkota yang cahayanya seperti bahan Berlebih tercahaya matahari Mudah-mudahan kita berataan Anak-anak kita Dan sana kita Cucu kita berataan Menjadi orang yang hafal Al-Quran Amin Ya Allah Ya Rabbal Admi Juga yang sama-sama kita hormati Bapak Saifullah Salahu ketua Kalidiyah Yang telah menjelaskan Masjid ini awal mudanya Langgar yang namanya Nur Taqwa Kemudian dipindah-dipindah yang mana Kata Beliau Langgar Nur Taqwa itu Kurang lebih mungkin dibangun sekitar tahun 50-an Jadi kurang lebih 70 tahun yang lalu Dari tahun ke tahun Dari zaman ke zaman Sehingga Terbangunlah Masjid yang luar biasa Jadi mudah-mudahan kita Diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadi orang yang istighamah Dalam mengisi masjid Untuk sembah yang berjamaah Mendahirkan syi'al-syi'al Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga yang sama-sama kita hormati Kepala Desa Suratu Yesus Mana sih ini Kepala Desa Mana orangnya Mana orangnya Ibalatkan Kalau kadang-kadang Kepala Desa Kepala Desa Kemudian juga Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Muhammad Mana si jennya Haji Bapak Haji Masya Allah Sini Pancak ikut tamu Sini Kemudian yang sama-sama Kita hormati Bapak Haji Sarakani Mana si jen Masya Allah Yang kita hormati Bapak Sahrani Mana Masya Allah Mudah-mudahan Dengan kehabilan Beliau Beliau Meluangkan waktunya Untuk bisa bersama kita Allah Ta'ala Tambah keberkahan Kepada majlis kita Kepada masjid kita Allah Ta'ala Berikan kepada mereka Umur yang panjang Sehat badan Ditambahi rejeginya Ditambahi anaknya Ditambahi cucunya Ditambahi bini Sunnah Rasulullah Sunnah Rasulullah Urun Begisah Ini urun Itu Yang Kita Mau ulang-ulang Eberi Kepala minahan Dia Jangan 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 Jadi dayangnya Jangan 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 Ya Hadirin Warahadirat Jemaah Sebagian Yang dirahmati Allah Subhanahu Mengingat Dalam Sebuah Tema Yang Berjudul Bersegeralah Menuju Menuju Ampunan Dari Tuhan Ini Tema Adalah Sebuah Tema Yang Sangat Luar Biasa Yang Dalam Maknanya Diambil Dalin Surah Al-Imran Allah Ta'ala Berbirman Wasari'u Ila Maghfiratin Min Rabbikum Wajennatin Ardu Hassam Waktu Wal Al-Ab U'iddat Il-Mutta'id Kita harus bersyukur Kepada Allah Atas Rahmatnya Taufiknya Hidayahnya Pertolongannya Kita bisa Berhadir Salih Mengingat Satu Sama Lain Untuk Bisa Menyegerah Kini Kita Untuk Menuju Ampunan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Dalam Yang Tersebut Kata Allah Ta'ala Bersegeralah Kalian Untuk Ila Mawfiratik Min Rabbikum Keabunan Allah Agar Kita Menuju Kepada Syurganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau kita Bicara Tentang Syurga Kalian Tahu Kisah Panjang Mana Syurga Syurga Adalah Tempat Yang akan Dihuni Oleh Orang-orang Beriman Selama Alam Makanya Adalah Rasulullah S.A.W Dalam Hadith Disebutkan Dalam Kitab Al-Asfuryah Ya Qawm Uqlubul Jannata Bijuhliku Wahai Ummatku Wahai Qawmku Kata Rasulullah Tunturlah Carilah Syurga Dengan Kesungguhan Kalian Apa Apa Hujungnya Karena Syurga Itu Tidak Bisa Mungkin Tidur Orang Yang Mencarinya Kita Mencari Syurga Pada Harapan Hawa Guring Kenapa Syurga Nihmatnya Sangat Luar Biasa Dan Api Meraka Itu Tidak Akan Bisa Tidur Orang Yang Melihat Orang Yang Melihat Yang Musyahada Dengan Api Daraka Dengan Suka Tidak Akan Bisa Melihat Tidak Akan Bisa Tidur Makanya Kalau Kita Terusuri Ceritaan Imam Syekh Habdur Rahman As-Segraf Yang Berada Di Habdur Amor Sana Di Menanggar Habdur Amor Taja Tahu Biant Sampai Tata Habdur Biduk Kenal Tahu Habdur Amor Dimana Yalah Pak Bu Sampai Pantai Habdur Terus 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 Terang Sampai Ke Bandara Sampai Ke Bandara InsyaAllah Sampai Laha Sampai Ada Seorang Ulama Yang Allah Berikan Kemampuan Untuk Bisa Dapat Melihat Syurga Bisa Melihat Api Terang Yaitu Syekh Abdurrahman As-Segaf Atau Kalau Kita Disini Pada Tuhan Muhan As-Segaf Jadi Syekh Abdurrahman As-Segaf Ini Diceritakan Beliau Tidak Bisa Tidur Selama 33 Tahun Ya Ada Luar Biasa Ya Rasulullah Orang Yang Mencari Surugah Orang Yang Menjauhkan Dirinya Dari Api Narada Kada Bakalan Kawa Tidur Syekh Abdurrahman Sebab Tidur Kada Kawa Tidur Selama 33 Tahun Ditanya Wahan Syekh Kenapa Sampian Selama 33 Tahun Kada Kawa Diri Dijawab Bagaimana Bisa Seorang Dihur Ketika Dia Mandang Kesebelah Dia Melihat Surga Ketika Dia Mandang Kesebelah Dia Melihat Subhanallah Luar Biasa Makanya Syekh Abdurrahman Segeri Sini Setiap Harinya Dapat Menghadamkan Al-Quran Sebanyak 8 Kali Ketam Kita Sehari Seperti Seperti Menghadamkan Al-Quran Lujuk Lujuk Ia Puasa Al-Quran Ya Ketam Seada Kunci Sehari Semalaman Sebanyak 8 Kali Menghadamkan Al-Quran Tempat Yang Dibajakan Al-Quran Tempat Yang Dibajakan Melihat Rasulullah Tempat Yang Dibajakan Bajaan Bajaan Yang Bersambung Dengan Rasulullah Bersambung Dengan Allah Itu Pasti Didapatkan Cahaya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Makanya Biar Syekh Abdurrahman Seger Pernah Pada Suatu Hari Ada Ibu-ibu Membawa Anak Sini Ada Ibu-ibu Membawa Anak Lawan Syekh Abdurrahman Sebab Karena Nanti Orang Ini Ada Minta Mahapal Tidak Mau Penghapalan Dipadahkan Nih Tidak Tidak Masih Jadi Bagus Pernih Karena Bawa Bagaimana Dik Amun Kada Kita Bawa Kada Kita Bawa Masih Kapan Lagi Yang Mendapatkan Didikan Curahan Rahmat Dan Cahaya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Ada Seorang Anak Harus Lawan Mamanya Ujar Mamanya Harus Namanya Saat Saat Orangnya Bintar Orangnya Kada Penghafalan Mahapal Orang Kada Mau Bisa Bisa Mabaj Ikhra Kada Mau Bisa Bisa Jangan Kita Awan Wain Ujah Syekh Abdurrahman Seger Padahal Al-Isidin Ujah Sidin Cukup Ya Anak Pian Tinggal Di Sini Tinggal Anak Pian Di Sini Allah Akan Membukakan Fahaman Dan Utuh Lawan Anak Pian Ditinggal Anak Sidin Situ Belajar Cuma Anak Tadi Diam Di Rumah Syekh Abdurrahman Seger Setiap Hari Melihat Rasa Takutnya Syekh Abdurrahman Seger Setiap Hari Beliau Selalu Dihamankan Tema Yang Telah Tidak Terpapar Disini Selalu Rujuk Ampunan Allah Siyam Baca Al-Quran Alam Baca Al-Quran Selalu Menghadap Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadi Geribuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa Habar Beberapa Tahun Kemudian Saat Ini Karena Halus Menjadi Ulama Besar Didikan Beliau Didikan Hanya Berada Berada Di Tempat Tempat Yang Ditinggal Allah Berada Di Tempat Tempat Yang Ditinggal Rasulullah S.A.W Oleh Tidak Demikian Tempat Yang Dibajakan Al-Quran Tempat Yang Dibajakan Maulik Rasulullah Tempat Yang Dibajakan Kitab Kitab Orang Terdahulu Kitab Ehya Kitab Lain-lainnya Itu Akan Mengandung Nur Cahaya Yang Terung Dari Lahir Kepada Timur Rasulullah Makanya Al-imam Al-Sayyuki Rahimah Ta'ala Mengatakan Tentang Tempat Yang Dibajakan Maulik Apa Cahaya Gerangan Yang Allah Tak Terung Kepada Tempat Yang Dibajakan Maulik Tersebut Kata Kata Imam Masjid Rahimah Allah Ta'ala Tidak Ada Ada Semua Rumah Atau Masjid Atau Jalan Jalan Yang Dibajakan Dalam Rumah Tempat Masjid Tersebut Maulik Rasulullah Sallallahu Alaihi Assalam Illa Hallatil Malaikatu Dhalikan Baitan Awil Masjid Awil Mahalla Kecuai Malaikat Akan Turun Dan Menampati Tempat Tempat Tersebut Kita Yakin Malaikat Hadir Disini Yakin Orang 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 Wali Hadir Disini Yakin Malangkali Ini Hadir Disini Orang Orang Baik Hadir Bersama Kita Orang Orang Terdahulu Hadir Bersama Kita Tadkala Dibajakannya Mauliknya Bekinda Rasulullah Sallallahu Alaihi Makanya Kalau Kita Tadkala Suri Dihabram Dari Disana Biar Orang Disana Baca Maulik Di Darul Mustafa Itu Setiap Tempat Dibajakan Maulik Rasulullah Dibenar Diambil Di Kamar Sampai Dikambil Sampai Didekur Di Halaman Di Pujuk Darul Mustafa Dikantur Mana Dibajakan Maulik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Ambil Malam Dajak Perlah Dibajakan Maulik Rasulullah Mengharap Rahmat Allah Turun Malaikat Turun Kepada Tempat Tersebut Jadi Tidak ada Tempat Yang Dibajakan Maulik Rasulullah Pajuali Malaikat Akan Turun Kepada Tempat Tersebut Menampati Tempat Tersebut Wasallat Il Malalik Atu Ala Ahli Dalikan Makan Dan Malaikat Akan Memberikan Sahwat Aik At Farolah Memintakan Ampunan Kepada Orang Yang Dibajakan Di tempat Itu Maulik Rasulullah Jadi Di rumah Kita Kumpangan Kena Wah Menda Orang Banyak Mereka 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 Ambil Kesempatan Kita Di Bulan Yang Yurya Ini Untuk Meningkatkan Kercintaan Kita Tamburu Dengan Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Alayhi Sahih Sallam Wa Ammahum Allahu Ta'ala Yir Rahmati War Ritual Dan Allah Mereka Mereka Yang Hal Di Tempat Tersebut Dengan Rahmat Kasih Sayang Dan Ambul Dan Kerajaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Kita Berhataan Mendapatkan Ambulan Dari Allah Mendapatkan Kasih Sayang Dari Allah Mendapatkan Kerajaan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Para Hadirin Jemaah Sekali Yang Merahmati Allah Subhanahu Ta'ala Mengenang Dengan Sejarah Beliau Yang Diambil Dengan Nama Beliau Bustan Jannah Kebun Surga Yalah Bustan Kepun Jannah Surga Kebun Surga Mengenang Dengan Dari Sesok Beliau Yang Penuh Dengan Ikhlas Mukanya Penuh Dengan Cahaya Teringat Dalam Sebuah Doa Yang Barusan Kita Lantunkan Barusan Kita Bajakan Dalam Kitab Murid Ad-Dibai Ada Sebuah Dua Yang Sangat Luar Biasa Apa Dua Tersebut Dalam Murid Dibai Disebutkan Allahumma Innahu Inkana Ma'ana Fis Sanat Il Mahdiyat Ikhwan Ya Allah Annayikata Abda Di Tahun Tahun Dari Tahun Dahulunya Tahun Dahul Dahulunya Itu Ada Saudara Dan Kekawanan Kami Yang Tidak Hadir Mena'ahul Wa Qadha Adil Usul Lami Nihah Kana Allah Hadir Bersama Kita Disini Disini Bahari Hadir Empat Tahun Kitab Pemulid Sebagaimana Kita Dengarkan Kali Sidin Membina Kita Duhulunya Hadir Bersama Kita Sama Sekarang Sidin Kana Allah Hadir Lagi Apa Doa Yang Kita Panjarkan Untuk Mereka Ya Allah Jangan Sekali Kali Engkau Degah Rahmat Yang Engkau Berikan Kepadakan Untuk Mereka Jadi Bagus Jadi Orang Yang Mengamalkan Murid Ad-Dibai Ini Secara Kita Langsung Kita Mengirimi Orang Orang Yang Dahulunya Habir Bersama Kita Dan Burun Yakin Wah Ini Hitungi Memakala Ini Hitungi Orang Tahun Kainah Kita Akses Pasti Ada Yang Berhadir Ya Bisa Takap Balik Bapak Ya Dijikir Anak Tahun Masya Allah Warabiyah Sayyid Fadillah Warabiyah Salah Wadiyah Membina Masya Untuk Saling Bantu Membantu Jadi Kita Yakin Tahun Kainah Barangkali Panar Bangan Mati Itu Ada Deguah Nya Kalau Yang Tuhan Biduh 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 Bisa Mati Yang Biduh 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 Bah Biduh 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 trus Bah Biduh Trus adin Cuka Ya Allah berikan rahmat kepada kami Suatu saat tak kala kami akan menjadi orang yang berada dalam kubur Jadikan kami rahmat engkau Kasih sayangmu, keridoanmu, curahan kasih sayang Dan rahmatmu berikan kepada kami ya Allah Perang dalam kubur itu Ujah Rasulullah sama seakan-akan orang yang tinggal di timbul di lautan Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita Berikan contoh dan arahan kepada kita Beliau rajak tanah malam itu tolak tanah layu Habakia Mengajarkan kepada kita agar kita menyisihkan waktu untuk bisa bersiarah ke kuburan Kuburan kalangan orang-orang Islam Rasulullah itu sampai-sampai Sayyidah Aisyah itu bingung Kalau sayyidah Aisyah ini harus bingung Taka Taka Kamal sebalah aja Sampai Orang disini banyak bingung Bingung itu Sangatnya itu Sering Sini ada Kayak bingung 2-3 Itu jatuh kira-kira Jadi kita sayyidah Aisyah ini Menyatuhkan semua orang-orang tak amanan meluang Jadi pernah pada suatu hari Sayyidah Aisyah Sayyidah Aisyah ini Kalau bingung takah sebalah Taka lakukan syariah Punya sifat kemanusiaan Jadi Sayangnya Rasulullah Taka itu sebalahnya Tapi Rasulullah agak mungkin berbuat demikian Jadi Jadi kita perlu alat Dari kegiatan Rasulullah Kenapa? Karena suatu saat kita akan menikah dunia Hari-hari Kadang-kadang Kukubayu Kita Kisah 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 Itu semua peringatan Kawan kita Suatu saat kita akan mencari mereka Harta yang telah kita kumpulkan Tidak akan berarti lagi Tadkala Kita sudah terbungkus dengan nikahin keman Harta yang kita banggakan Mobil yang telah kita kumpulkan Habis-habis Sebuah rumah yang telah kita banggakan Tak akan berarti Tadkala Jasad kita Sudah terkumpul Sudah terbungkus dengan nikahin keman Jadi itu Kurubayu Masya Allah Luar biasa Itu sebuah pelajaran Nama kita Suatu saat kita Di muka rumah seorang Mata-jap bandera Bandera hijau Bandera kebanggaan Malaikan Israel Tapi apa yang kita Siapkan dengan demikian Apa yang kita siapkan Dengan menghadap hari kematian Kata para ulama Kematian itu pasti akan datang Dari dengan Yang cepat Pasti cepat akan datang A'bin al-kari Fal-mautu'a bin al-kari Kullullahu minhu nasib Sabar ta'al hida Yang musuhjihka Yang harusjihka Maki barata Yang amung Yang Tuhan Yang mati barata Yang lama kemudian Yang Tuhan Yang nanggi Berdoa Dan kata-kata Istilah yang Tuhan Rasul Berdoa Habis Suatu saat Kita akan mati Menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala Fal-mautu'a bin al-kari Kullullahu minhu nasib Man kana danin Au nasib Fahuwa musibah Bahama Setiap Yang mendapat Bahagian Dari kematian ini Maka Itu adalah Musibah Yang sangat besar Lawatinya Jadi Mudah-mudahan Kita Mati Barata Dalam keadaan Husbul khawatimah Amin Ya Allah Ya Rabbil Alamin Para Hadirin Walhadiran Jemaah Sekalian Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pembacaan Maulid Yang telah kita baca Kemudian Al-Quran Yang telah kita dengarkan Semua itu Kita mengharap Agar Allah Mudikan keriwaannya Kepada kita Ampunannya Kepada kita Curahan Rahmatnya Kepada kita Juga kepada keluarga kita Orang pernah Mengajarkan Hilmunya Kepada kita Para Hadirin Walhadiran Jemaah Sekalian Yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Mengingat dalam Kedul yang tertera Dalam sini Kita disuruh Untuk Menggapai Kehubaan Allah Suruganya Allah subhanahu wa ta'ala Teringat dalam Sebuah hadis Sebuah hadis Yang sangat Berarti Dan akan Mencapai Kehubaan Allah Yang luar biasa Bagi orang Yang dapat Memikirkan Makna hadis Sebuah hadis Yang luar biasa Kata baginda Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Kita disuruh Untuk Mencapai Keduluan Allah Ada Sebuah hadis Yang luar biasa Kata beliau Yukta Bi'an Ami Ahli Dunia Bin Ahli Nari Yawm Al-Qiyamah Nanti Suatu hari Di hari Kiamat Setelah terjadinya Hancurnya Dunia Dan Langit Manusia Semua Akan Dihadapkan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Pada ketika itu Akan dihadapkan Ada seorang Yang paling Kaya Di dalam Dunia ini Namun Ia termasuk Dari orang Yang akan Dimasukkan Kedalam Makin Al-Qiyamah Kemudian Orang Dimasukkan Satu Menurut Riwayat Jadi Jemarinya Masukkan Orang Kedalam Makin Sakit 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 Jadi Jemarinya Orang Subhi Yang mulai Limba Lahir Sampai Mati Sampai Sakit Hati Berjalan Dibuat Permadali Merah Di jalan Kemana Kesana Kamari Kekuwal Dengan Orang Yang Banyak Tentaranya Dan Mulainya Lahir Sampai Mati Hidupnya Sentosa Dan Sejahtera Hidup Dalam Kekayaan Dan Keindahan Dan Luar Biasa Sikulan Tadir Namun Ketika Dimasukkan Satu Jemari Ketelam Api Neraka Dikerluarkan Ditanya Hidup nyaman terus nampakkah anda ditukarkan abahnya umannya anda nukar utuh nukar akan urang anda nukar pasawat nukar akan urang anda nukar amah 10 kilu nukar akan urang yang berjaya baiklah walhasil di urang ini kata Rasulullah orang nyaman orang suki ketika ini pasulkan satu jam hari ke dalam api neraka dikeluarkan apa yang berkata anurang tersebut walahi la ra'aitu khairan patu ala mamarrabi na'imu kaks demi Allah aku tidak pernah merasakan sebuah keniamatan dan tidak pernah melihat sebuah kebaikan sebuah bukan banyak kebaikan satu pun dari kebaikan satu pun dari ni'mat aku kena pernah parasai ujar orang tadi jadi kira-kira suki tapi musuh merata aku pernah dah aku juga ya aku memilih hapun suki nyaman sentosa senjata masuk suki ialah ada seorang tapi itulah sunnatullah hal-hal itu sesuatu yang sangat ma'anwangan kita dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala kemudian satunya lagi apa khabar kemudian kemudian seikungnya juga didatangkan orang yang paling sensal di dunia di hari khabar nantinya namun ia termasuk dari orang yang akan dimasukkan ke dalam surga sakit mulilahir hanya lahir beroperasi nasib itu karena pulang dari pintar saya curang tuha ulang ancak dihina orang duit habis mengutang orang orang mau mengutangi sakit banget pulang karang ma'anwangan cara ma'anwangan mana burut mana cakwal pagi pulang hilang sampai pulang malista nasib ialah nasib sedih benar namun dia termasuk dari orang yang selalu menuju ampunan Allah menuju keritaan Allah subhanahu wa ta'ala nasib sakit rajakinya sakit sakit tapi orangnya kalang gar tarus kalang segit tarus menurut alam yuk jadi aslinya kalang gar tarus terujurnya tarus pada langgar tarus ada kita kan buang tak pos kalang gar tarus memang kalang dari yang dilanggar ialah kita amun di alam kalang tarus ada baik ngalih kalang tarus dia kurang indonesia tarus pada langgar ada semua langgar sebalinya abang 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 tarus ya berterus pada langgar ada yang orang tadi bucur alam tarus tapi dengan bahasa bukan tarus yalah karakter berlian bucur orang yang sakit pas ada japan tadi hilang sampai aman paket dah pulang mereka sabidham mutur sabidham muturnya bernyap culo sakit dia nasib tapi sabidham muturnya haratanya digunakannya kepada ajaran Allah subhan wa ta'ala jadi orang yang sakit mulai lahir sampai mati mati tidak hutang anak buah pula menanggungkan hutang tapi apa orang ahli surga orang yang selalu menuju ampulan Allah subhan wa ta'ala orang yang selalu mencari kerjaan Allah subhan apa habar fayus bagus ibu jan ila jan kamu yang jadi dimasukkan dalam surga satu jari jemari yang tadi kan ah sakit ada ini ah namanya kan anak-anak kan paham belum kan kacamanan orang kacamanan itu Pak Tuhan kacamanan hebat itu lah buatmu kacamanan di lain awak masuk ke dalam surga jadi jemari masuk ke dalam surga di kacamanan pulang ditanya wah dia benar ada wahai anak adam apakah engkau pernah melihat satu kesengsara melihat merasa satu kebakiran dan kesakitan pernah lah wahai manusia dijawab dengan jawaban yang tegarnya orang tadi menjawab walau walau ma ra'idu jidda kakuala ma marrabi musul khat demi Allah aku tidak pernah merasakan sebuah kesengsaraan aku tidak pernah melihat sebuah kesakitan sebuah hal yang menjadikan kepada hatiku subhanallah jadi yang kira-kira pun kita memandang kepada judul kita ini surga amarak yang nyaman cuma yang nyaman dunia nyaman akhirnya nyaman ujarah imam al-shari rahimah allahu ta'ala man arad dunia fa'alayhi bil ilmi barang siapa yang mencari dunia maka anak ilmu wa man arad al-akhirata fa'alayhi bil ilmi barang siapa yang mencari akhirat nyaman di akhirat surga di akhirat handaklah dengan ilmu wa man arad huma fa'alayhi bil ilmi barang siapa yang ada dunia nyaman akhirat nyaman handaklah dia dengan ilmu agara ilmu yang akan menyelamatkan kita ilmu yang akan membimbing kita kepada jarak yang benar kepada kita jangan sampai suatu saat nanti orang lain yang menjuruskan kita ke dalam lahir neraka jangan sampai kalau kita hanap jadi baik sebagai seorang ayah sebagai seorang wali hendaklah mengajak kepada keluarganya anak istri dan bininya mamak dan kawitan dan orang yang sekitar ini agar masuk surga bersama-sama makanya apa apa yang diasas yang dibahun oleh guru kita guru baik semoga Allah menjahkan umur beliau dan menjahatkan kita berada itu adalah sebuah motivasi agar kita masuk surga sama-sama berdikir agar setiap ada orang yang meninggal dunia dibikirkan kenapa karena fikir 70 ribu itu menurut sebuah dalam kitab kitab apa namanya insyaAllah al-ra'id al-nawabi adil imam al-jardani itu diceritakan dahulu ada seorang yang meninggal dunia dan masuk ke dalam binarakat kemudian ada ulama malihat orang tadi dia ada dia binarakat dia ada orang bukuli orang dan macam-macam kemudian seminggu kemudian si ulama tadi menggaui dikit 70 ribu kali imba itu diniatakannya dihadiahkannya lawan si bulan tadi minggu kemudian beberapa kemudian dan impi sepertinya si bulan yang dalam api neraka tadi jadi kalau orang-orang api dalam api neraka ditanya wahai bulan bin bulan kenapa kenapa api neraka ujassidin karena ada orang menghadiyah yakub dikir 70 ribu kali maka disinilah motivasi dari beliau agar kita masuk ke dalam syurga bersama-sama cuma jangan itu jadi pegangan kita penting 4 majlis tahun pakai semahiyah kamas sedikit bertarus kalanger bertarus jangan jadi sebagai jadi patukan pokoknya aku ngatang sobrang akta alam teratur keluarga langsung ngurung buru enak kayak napian ngurung tahu lagi pian api sudah deh maksudnya memang harus ampun sekali yang lupan diri punya ob dalam hati ini ada yang lagi ada masa kita punya pinang makan jangan 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 jika Allah kita makna maka itu umat Rasulullah dalam kita murid di bayi terbagi menjadi tiga macam sepert sepertiga diantara mereka akan masuk ke dalam syurga tanpa hisap dan sepertiga dosa mereka ada orang campur aduk ada kebaikannya ada bagi hadatnya syama-syama orang-orang tau syama-syama sama syama-syama sama jangkanya dosa satu segunung kepahala segunung juga kemudian dengan rahmat Allah karena orang bersekut termasuk dari umat Rasulullah dimasukkan juga ke dalam syurga kemudian yang ketiga yaitu orang yang abur tadi ada suah sembahyang ada suah galangger ada suah amas tapi dalam hatinya ketika meninggal dunia punya etikad la ilaha illallah muhammad rasulullah misalnya itu pun ketika dihadapkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala ujar Allah dengan rahmat memasuk Allah mereka ke dalam syurga karena mereka umatnya Muhammad sallallahu alai wa sallam jadi menurut kita zaman juga ini sebagai patukan aku ini pertama umatnya rasul wah yang akan buat angkota majlis tahun pokoknya coba ini kepadang mulai di suang sampai kemalam tapi jangan dijadikan sebagai patukan kita tapi kita harus orang yang akan mendapatkan karunan dari umat subhanahu wa ta'ala yang pertama ya aku ya rasulullah menjadi umat sikir ya aku ya rasulullah menjadi umat sikir tapi yang kedua adalah mati dalam keadaan beraktikat kuat dengan la ilaha iddata bila ada yang dua macam ini insyaallah dengan rahmatnya dengan kemuliaannya baginda rasulullah Allah mantan bukan lawan kita tapi dengan rasulullah s.a.w. itulah akhrab yang sangat luar biasa kepada baginda rasulullah s.a.w. lakarja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihima anittum nama sanggungannya nama sanggungannya apakah nampak lah harizun alaihikum bil mu'minin raul rahim Allah Allah kita ambil seizan sungguh datang kepada kalian wahai umat manusia ada seorang rasul dari kalangan puan kalian kata Allah s.w.t apa sifatnya berangkat sesuatu sebagaimana baginda rasulullah azizun alaihima anittum sangat prihatin atas apa yang ditimpa dengan kalian rasulullah itu sangat perhatian luar biasa dengan umatnya sangat kadehidat umatnya menjadi orang yang mencerakah makanya ketika turunnya ayat Allah dalam surat Tuhan walazam fayantika rabbuka fatar Allah wa jala Allah ta'ala wahyu kasi muhammad kami suatu saat akan memberikan kepada engkau apa yang kau ingin apa yang kau ribai kita kita baginda Rasulullah idhan la arwa wahidun min umad yad hurun na kalau begitu aku tidak kari barab aku tidak senang ya Allah urun gada hil masuk ke dalam min raka subhanallah ini karun yang sangat suara biasa makanya kita maulah maulid ini ini dari acara maulid ini adalah gembira dengan dengan Rasulullah gembira dengan ni'mat yang Allah ta'ala berikan lawan kita kud bi-fad lillah wa bi-rahmat ih fa bila lika faliyak rahum huwa khair min ma yajmar katakan la wain muhammad dengan rahmat Allah dengan karun ya Allah hamdak lah kuhmat mereka semua bergembira jadi kita ramai bergembira ah ada tahu misah kurang bihan yang masih jatuh selama misah kan ada misalkan itu aja mudah ramai yang cukup puluh nih kaya nih dulu kaya terbang juga kami itu kaya terbang ini cukup dari itu jadi bila dahulu banyak terbang nya nanya mampu jadi bila kaya meramun bila seorang kaya meramun nih kami berhari itu terbang nih terbang cukup jadi kita kadang itu ramai yang terbang ramai orang ambih hati seorang masih menjatuh karena ramai gembira dengan baginda Rasulullah syukur atas rahmat dan garungan yang Allah berikan kepada kita menunjung berita Allah subhanahu wa ta'ala ujar Allah dengan garungan dengan rahmat Allah kalian bergembira rahmat Allah karuni Allah itu banyak ada ada yang datang di sini itu pun rahmat dari Allah yalah ada yang mau melambah tangan ada yang buat memutur ada yang bisa memutur datangnya ke sini kita tidak akan bisa berakhir seperti empat ini kecuali dengan adanya rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita bersyukur dengan rahmat namun rahmat apa yang paling besar Imam Ibn Abbas mengatakan yang disebut dengan karuni Allah itu adalah ilmu dan yang disebut dengan rahmat Allah itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi kita gembira dengan bulan yang terakhiran baginda Rasulullah yang mana alam jagad raya langit dan bumi berataan bergembira dengan hari terakhiran baginda Rasulullah dengan bulan terakhiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guidal hudatu fal kainatu biya ayo 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 kulidan hudah fal kainat tum biya telah dilahirkan seorang Rasul pembawa hidayah pembawa petuguh fal kainatu seluruh halam jagad rakyat seluruh ngangit penduduk langit dan bumi bahkan hewan pun bahkan pepohonan dan batuan semua bercahaya gembira dengan hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi kita disuruh oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita bergembira dengan hari kelahiran yaitu diulahnya maulid baginda Rasulullah ada yang mau bawa duit berhabisan padahal bikin rumah kata ada tapi orang maulid ayo aku menyumpang al-imam ma'ruf al-karfi menyukupkan gentang masyarakat utama orang gembira dengan hari maulid nya Rasulullah dengan orang yang menyumbangkan hartanya untuk maulid Rasulullah berjir al-imam ma'ruf al-karfi yang menyembakkan yang menyembakkan yang menyembakkan makanan untuk dibajakannya maulid Rasulullah misalkan 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 untuk menyiapkan makanan untuk dibajakannya merindah Rasulullah ada tukang kawahan ada tukang susunakan sandel ada tukang paling sandel misalkan berdata untuk menyiapkan makanan maulid Rasulullah s.a.w. ibadisi apakannya wajamah ikhwanan ini kumpulakan keawanannya yuk yang dihirir besar luar 5 sejid kami mungkin mulai semalam semalam dari Malibya ini kusur-kusur besar luar di sana pagi pagi hari kamis murid ini wadah kami wajamah ikhwanan dan menyerahkan lampu lampu ini dinyalakan kemudian wala bisa jadilah pakai baju hanya jangan pakai hidup di tengah panarubangan kalau dihidupun sini cabuh panarubangan tapi di sini di sana saja jangan gitu kita harus memudihakan dengan Rasulullah pakai baju yang tanya kemudian setelah itu dan berminyak harum dan juga bungas-bungas tapi orang-orang di dunia enggak rusak yang dia berminyak harum larangan dari Rasulullah itu minyak tidak boleh berminyak harum ini untuk yang ini untuk bisa berlakiat yang minyak harum makanya kita bawa minyak harum ini supaya kita nampak karena Islam itu mayur kita apabila hadir ke semua tempat tak kukul orang Islam itu kita sunnah pakai baju hanya kita sunnah itu pakai minyak harum jangan balik 2 hari 2 malam tidak ada mandi itu lah sama segit maka pulang duduk di panah mahan orang ini benar besisi tidak akan tetap menyebabkan penyelenggara ketimbang pingsan kita sampai 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 menjauh penyelenggara menjauh seorang apa di apa di yang tersebut padahal dua hari dua malam tidak kita berakhir ke sebuah tempat apalagi tempat tersebut dibacakan muridnya Rasulullah Rasulullah setelah itu pertama apa tadi menyiapkan makanannya siap 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 kalau orang bilang orang orang mau nyabuh untuk apa itu deh nge ini bukannya ketiga itu lapar lapar berbanyak laparan jadi jadi apa pertama mani makan makanan kamu boleh mengumpulkan kekawanan setelah itu menyerahkan lampu, memakai baju hanya berminyak harum dan bagus-bagus Allah akan menghala orang tersebut di hari kiamat bersama orang-orang yang bertama dari kalangan para nabi-nabi dan orang tersebut di tingkatan yang sangat tinggi di hari kiamat nanti jadi kita berharap kepada Allah agar dengan perhubungan kita dibacakan ngoblin bagi dari Rasulullah di hari yang muria ini di bulan yang sangat muria ini Allah amin segala dosa kita Allah arahkan kepada kita untuk selalu menuju akunannya dan menuju syurganya Allah supaya kita istiqamah dalam beribadah diberikan rahmat oleh Allah dan kita berhubungan kecuali melihat dengan baginda Rasulullah mati dalam keadaan husnul khatimah dan dikumpulkan bersama para wali-wali dan para nabi-nabi mudah-mudahan kita beradaan mula mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahfi wa sallam maka inilah yang bisa Allah sampaikan apabila dasar jalan khairan dihuni maafkan wabillahi taufiq wa hidayah wa sallamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh kita mengambil berkah dari saudara iblis untuk membacakan syair maka beliau termasuk maka beliau boleh berselesaian ini ada pantun oke jalan burung katutut tarabang bagus hingga penjajibaitan tarata ya kurangnya patut tarabang bagus nam datang dari amun ya khairul bariyyah nazar ilayyah khairul bariyyah nazar ilayyah ma'am bariyyah tu lakani ya na tu lakani ya nah tallang bagus wa hidayah terk amin sallam ah ten dihuni nak wabeyam dun tu lakani ya ить Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton